Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, masih diberikan waktu Entah apa yang membuat engkau memberkati kami, yang membuat engkau menyertai dan menganugrahi kami kehidupan ya Tuhan Padahal kalau dari sisi berguna atau tidak, kami tidak berguna bagimu Tuhan Tapi karena belas kasihan, karena cinta kasihmu Dan bukan itu saja, kami diberikan anugerah dari sebetulnya kami adalah orang yang harusnya binasa dan dibawa hukuman Dan bukan itu saja, engkau memberikan anugerah, bahkan engkau menyertakan kami di dalam melayani Padahal seluruh kemampuan kami tidak berarti di hadapan engkau Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah semua kehidupan kami, belas kasihan-Mu lah yang paling kami alami setiap hari Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu Biarlah kuasamu bekerja, roh kudus juga menyatakan firman-Mu kepada kami Dan memberikan kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ya Bapak Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 Kalau minggu lalu kita melihat ayat yang ke-24 Yaitu berkaitan dengan kehidupan Musa setelah dia dewasa Namun sengaja saya lewatkan, dan kemudian kita akan mundur ke belakang ke dalam ayat yang ke-23 Untuk melihat satu episode di dalam kehidupan Musa Yaitu mengenai peristiwa kelahirannya Mari kita akan membuka Ibrani 11 ayat yang ke-23 Ibrani 11 ayat yang ke-23 Maka kita baca bersama-sama satu ayat ini Satu, dua, tiga Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut akan perintah raja Ayat 23 ini tidak dimulai dari imannya Musa Tetapi iman dari orang tuanya Jadi orang tua dari Musa inilah yang melihat ada something Ada sesuatu dalam diri anak ini Sehingga pada akhirnya mereka sampai sacrifice sedemikian rupa Mereka punya keberanian sedemikian rupa Sehingga pada akhirnya mereka melakukan tindakan yang sangat berisiko Tetapi karena mereka melihat ada something di dalam diri anak ini Maka saudara kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-23 Karena iman, maka Musa setelah ia lahir Ia disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya Karena, nah ada kata karena disitu Ya karena ini menunjukkan satu alasan Ada satu alasan Di waktu itu memang terjadi satu pembantaian Anak-anak yang ada di Mesir Yaitu anak-anak dari orang Yahudi Ketika mereka laki-laki mereka harus dibantai Karena orang-orang Mesir tidak lagi menghargai mereka Dan karena mereka itu terlalu memenuhi Mesir Sehingga pada akhirnya mereka harus dikurangi Bahkan harus dibantai Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa orang tua dari Musa Siapakah nama orang tua dari Musa? Orang tua dari Musa adalah Amram dan Yochebed Amram dan Yochebed ini papa dan mama yang melihat something Melihat sesuatu dalam diri anak itu Dikatakan karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya Nah kisah mengenai kelahiran dari Musa ini Dicatat bukan hanya di dalam kitab Ibrani Tentu saja kisah aslinya ada di dalam kitab keluaran pasal yang kedua Nah maka saudara mari kita akan melihat dalam keluaran pasal yang kedua Dalam keluaran dua ayat yang kedua Keluaran dua ayat yang kedua mengatakan Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik Disembunyikan tiga bulan lamanya Nah ada dua pencatatan disini Dari perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru Dalam perjanjian baru dalam kitab Ibrani Pasal 11 ayat 23 yang kita baca tadi Dikatakan bahwa anak ini adalah elok rupanya Tapi kalau kita mundur ke dalam kitab keluaran pasal yang kedua Kenapa dibilang cantik ya Kenapa dibilang cantik Apakah Musa ini cantik Apakah Musa ini seperti wanita kah Atau seperti apa saudara Dan ini adalah boleh dibilang orang kedua Yang dinyatakan bahwa dia cantik Selain itu adalah Absalom Absalom itu punya penampilan yang cantik Dia punya penampilan yang gagah sebetulnya Sehingga cantik ini sebetulnya bukan untuk wanita Tetapi nanti saya akan jelaskan mengapa kata cantik ini muncul Tetapi penampilan dari Absalom itu Terutama rambutnya Saudara rambutnya Absalom itu Kalau akhir tahun dicukur Beratnya kurang lebih 3 kg Anda bisa bayangkan itu saudara Itu sampo seperti apa yang bisa menaklukan rambutnya Absalom ya Itu saking gagahnya Dan rambutnya rada bergelombang seperti itu Lalu gagah sekali Dengan rambut yang begitu panjang Itu tadi Kalau dicukur tentu saja tidak dibotaki Tapi dicukur dan kalau ditimbang Dalam satu tahun itu beratnya kurang lebih 3 kg Itu berarti tebal Dan juga sangat sehat rambutnya Tapi lihat ya Apa yang membanggakan Salomo Itulah yang membunuh dia Dia pada akhirnya tersangkut di pohon Dan rambutnya yang bagus itu Itulah yang pada akhirnya Membantu dia untuk mengakhiri hidupnya Nah maka saudara Selain itu Selain Absalom juga adalah ini Musa Musa dikatakan cantik Nah kata cantik di dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Ibrani Kata cantik ini menggunakan satu istilah Dalam bahasa Ibrani Yaitu Tov Ya tulisannya T-O-B Seperti top Tetapi membacanya adalah Tov Tov itu artinya adalah handsome Handsome itu artinya Bisa berarti anak ini adalah Anak yang ganteng Anak yang atraktif Anak yang handsome Dan anak yang bagus sekali Kalau kita perhatikan Kalau kita punya anak Kalau kita punya cucu Begitu lahir tuh wajahnya Begitu indah Anak kecil tuh Begitu menyenangkan Waktu kecil copet lucu gak ya Waktu kecil copet tuh lucu gak Lucu ya Kalau seorang yang Kemudian dihukum 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 mati Misalnya waktu kecil lucu gak Heran ya Semua anak Kok kecilnya lucu ya Kok gedenya bisa menjadi penjahat Tapi kecilnya tetap lucu Ada sesuatu yang unik sekali dari anak ini Nah maka saudara Anak ini adalah satu anak yang Dalam terjemahan lain Misalnya mengatakan No ordinary child Ini bukan anak biasa Tetapi saudara Kita harus melihat ini Bukan hanya sekedar Bahwa Musa lahir itu handsome Maka kita harus melihat Pencatatan di dalam Alkitab Mengenai kelahiran Musa ini yang ketiga Yang pertama kita lihat tadi Ibrani 11 ayat 23 Yang kedua kita melihat di dalam Keluaran 2 ayat yang kedua Nah sekarang Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 20 Kisah Rasul 7 ayat yang ke-20 Dalam kisah Rasul 7 ayat yang ke-20 Dicatat Apa? Pada waktu itulah Musa lahir Dan ia Elok di mata Allah Tiga bulan lamanya Ia diasuh di rumah ayahnya Jadi ketiga catatan ini Mengatakan bahwa Musa tiga bulan Setelah dia lahir Lalu disembunyikan selama tiga bulan Baru setelah itu Dia dihanyutkan Tetapi yang berbeda adalah Dari tiga pencatatan ini Ada tiga hal yang berbeda Ibrani hanya mengatakan Elok rupanya Dan keluaran 2 Mengatakan Ya anak itu cantik Tapi Kisah Rasul 7 ayat 20 Mengatakan Anak itu Elok Di mata Allah Sehingga pada akhirnya saudara Ternyata yang dimasukkan dengan Anak itu Handsome Anak itu No ordinary Anak yang istimewa Itu bukan sekedar Masalah penampilan Tetapi Orang tua Melihat anak Dari kacamata Allah Sehingga ada satu Spiritual insight Ada satu pengertian secara rohani Dari sang orang tua itu Untuk melihat anaknya Sehingga dia tidak hanya melihat Rupa dari anak itu Tapi dia melihat masa depan Apa yang Allah ingin kerjakan Melalui anak itu Karena anak itu Elok di mata Allah Nah inilah hal pertama Yang bisa kita pelajari Dari seorang tua Melihat seorang anak Dari kacamata Allah Bukan hanya dari dirinya sendiri Oh mirip papanya ya Oh mirip mamanya ya Oh mirip kakeknya ya Oh mirip kakek buyutnya ya Oh mirip pangeran Diponegoro ya Oh mirip pangeran Diponegoro Oh mirip ini dan mirip itu Dan seterusnya Tetapi Lebih dari itu Bahwa anak ini ada something Nah saudara Ini bukan hanya Musa Tapi bahkan kita pun Adalah orang-orang Yang sejak lahir Itu telah memiliki Sesuatu Yang Tuhan tanamkan Dalam diri kita Yang telah ia tetapkan Di dalam kekekalan Karena tidak ada Satupun dari kita Yang lahir kebetulan Walaupun mungkin Katakanlah kita lahir di ayunan Misalnya ya Kita tidak pernah lahir kebetulan Kelahiran kita Adalah satu kelahiran Yang telah ditetapkan oleh Allah Di dalam kekekalan Tidak pernah ada satu kecelakaan Di dalam rencana Allah Maka kalau ada kebetulan Tidak ada Allah Tapi kalau ada Allah Tidak ada yang kebetulan Sehingga Kita lahir bukan Karena orang tua kita Saja Bukan karena Orang tua kita Menginginkan kita Tetapi karena Tuhan Menetapkan Sehingga Masing-masing dari kita Dari tahunnya Dari bulannya Dari waktu Bahkan jam Dan detiknya Allah telah tetapkan Kita ada Di dalam dunia ini Anak-anak kita Ada di dalam dunia ini Maka saudara Kelahiran kita Adalah satu Masterpiece Dari Allah Maka kalau hari ini Ada sekitar 6 miliar manusia Dan sebelumnya Sudah berapa miliar manusia Masing-masing Dilahirkan ke dalam dunia ini Secara unik Dan secara spesifik Oleh Allah Kepada Di dalam dunia ini Tetapi saudara Ternyata Tidak semua orang Memiliki satu Spiritual insight Tidak semua orang tua itu Melihat anak itu Dari kacamata Allah Seringkali bahkan Orang tua hanya melihat Anak itu Dari refleksinya Diri sendiri Sehingga si orang tua Menenamkan ambisi Ambisi tertentu Kepada si anak Yang mungkin Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Sehingga pada akhirnya Anak itu Tidak berlaku Sesuai dengan apa Yang Tuhan inginkan Ingat saudara Bahwa anak kita Lahir bukan karena Papanya Bukan karena mamanya Memang melalui Papanya Melalui mamanya Tapi karena Tuhan Dan Tuhan yang sudah Menetapkan Anak kita untuk Lahir ke dalam dunia Ketika seorang Anak manusia Termasuk kita Lahir Kita itu cuman Seonggok daging Yang bernafas Betul gak saudara Kita cuman Seonggok daging Yang bernafas Yang sebetulnya kita Ketika lahir dalam dunia itu Kita tidak bernama Lalu yang memberikan nama adalah Orang tua kita Dan dia memberikan nama Sesuai dengan Pilihan dari orang tua Ada yang dikasih nama Sesuai dengan Alkitab Ada yang dikasih nama Sesuai dengan keluarga Ada yang dikasih nama Sesuai dengan Tokoh-tokoh tertentu Dan sebagian saudara Itu adalah Sesuatu Keinginan orang tua Agar anak ini Akan menjadi Seperti yang diharapkan Oleh sebab itu saudara Biarlah kita Mungkin memang Memberi nama anak kita Sesuai dengan tokoh tertentu Tapi biarlah Tuhan yang Membentuk dia Sehingga dia mau jadi apa Ya ini adalah Sesuai dengan Kehendak Tuhan Karena Anak kita Adalah Anak Tuhan Itu yang harus kita ingat Anak kita Adalah Anak Tuhan Terutama bagi kita Adalah orang-orang yang beriman Orang-orang yang percaya Kepada Kristus Anak kita Adalah Anak Tuhan Maka saya Kalau misalnya menegur Anak saya Saya tidak pernah mengatakan Kamu anak hamba Tuhan Tidak saudara Emang kalau misalnya Mereka nakal Lalu karena kamu Anak hamba Tuhan Tidak boleh nakal Jadi kalau anak Bukan hamba Tuhan Boleh dong Bukan saudara Ya mereka Tidak boleh Karena memang tidak boleh Bukan karena anak hamba Tuhan Tapi karena Anak Tuhan Dan orang tua Itu diberikan Satu kepercayaan Nah besok Di dalam WFA Kita akan membahas Satu bagian dari Amsal pasal yang ke 23 Itu berkaitan dengan Orang tua Dan orang tua Yang very happy parents Orang tua yang berbahagia Itu seperti apa sih Orang tua adalah Satu posisi Yang tidak mungkin Tergantikan Untuk seorang anak Kita Punya orang tua Papa mama kita Itu bukan pilihan kita Itu penetapan Allah Kita lahir ke dalam dunia Bukan berdasarkan permintaan kita Dan kita punya orang tua Dari penetapan Allah Maafkan mungkin Orang tua kita bermasalah Maafkan juga mungkin Mereka berpisah Dan juga mungkin Ada kekacauan Di dalam rumah Tangga Atau orang tua kita Waktu kita kecil Ya mungkin kita berhadapan Dengan situasi seperti itu Tapi tetap Itu adalah Orang tua kita Yang memang Tuhan percayakan Dari hasil kombinasi Antara papa dan mama ini Menghasilkan kita Secara unik Di hadapan Tuhan Dan kita juga harus tahu Saudara Bahwa anak kita adalah unik Kalau kita memperhatikan Contohnya saja Di dalam Maliaki 2 Ayat yang kelima belas Di dalam Maliaki 2 Ayat yang kelima belas Maliaki 2 Ayat yang kelima belas Dikatakan Bukankah Allah yang Esa Menjadikan mereka Daging dan roh Dan apakah yang Dikehendaki Kesatuan itu Keturunan ilahi Jadi jagalah dirimu Dan janganlah orang Tidak setia terhadap Istri dari masa Mudanya Memang nasihat ini Atau teguran Dari Maliaki ini Kepada orang-orang Israel Yang hidupnya Sembarangannya Luar biasa Mereka itu Kawin dengan Siapapun yang mereka Inginkan Tidak peduli Dengan iman Tetapi Pada akhirnya Apapun itu Yang sudah dirancang Oleh Tuhan Hasil pertemuan Antara sperma Dan sel telur Pasti akan menghasilkan Seorang anak Nah maka ini Salah satu masalah Dalam dosa seksual Bahwa dosa seksual Itu akan Menghasilkan Keturunan Yang keturunan Yang mungkin Tidak dididik dengan baik Pada akhirnya Akan menghasilkan Generasi yang rusak Kalau kita perhatikan Dalam puncak-puncak Dosa manusia Yang dihukum oleh Allah Selalu berkaitan Dengan seksualitas Ya di dalam Dalam kejadian Pasal yang ke enam Disitu ada Anak-anak Allah Atau mungkin Itu ada anak Orang-orang pembesar Memilih wanita Semau mereka Di dalam penghukuman Sodom dan Gomorrah Kita bisa melihat Itu ada Kasus homoseksualitas Di dalam Mereka nanti masuk Kedalam tembok Yeriko Disitu juga dalam Imamat 18 Dikatakan Mereka itu Brutal sekali Seksualitasnya Sangat brutal Bahkan juga di dalam Roma pasal yang pertama Rasul Paulus juga Mengatakan Mereka tidur Dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Dan seterusnya Bahkan juga di dalam Imamat 18 Juga sudah dikatakan Mereka tidur Dengan binatang Itu terjadi Di Mesir waktu itu Itu juga terjadi Di Tanah Kanaan Sehingga sodara Dosa seksual Salah satu penanda Dari puncak dosa Ini juga Kemarin disampaikan Oleh pendeta Putra Tama Mengatakan demikian juga Bahwa ada masalah-masalah Seperti ini Nah oleh sebab itu Sodara Kita harus sangat Memperhatikan Karena misalnya saja Kalau kita narkoba Itu mungkin kita pakai Sendiri Tetapi kalau dosa Secara seksual Dan itu bisa Menghasilkan keturunan Maka bisa Menghasilkan anak-anak Yang pada akhirnya Tidak punya pengertian Akan firman Tuhan Lalu merusak Dan rusaklah satu jaman Ingat sodara Kalau orang tua Tidak bertobat Rusaknya berabad-abad Perhatikan ya Kalau orang tua Tidak bertobat Maka rusaknya berabad-abad Tahu dari mana Kita bisa melihat Contohnya saja Anak dari Nuh Ada Sem Ham Dan Yafet Ham adalah Orang yang tidak takut Pada Tuhan Itu ditandai Dengan betapa Kurang ajarnya dia Ketika melihat Ketelanjangan ayahnya Malah diumumin Kemana-mana Sedangkan sodara-sodaranya Sem dan Yafet Mundur ke belakang Menutupi Rasa malu Dari papanya Yang telanjang itu Dan setelah Nuh kemudian Bangkit dari mabuknya Langsung dia mengutuk Kanaan Itu berarti Bahwa Kanaan Adalah anak dari Ham Itu berarti Bahwa Kanaan sudah ada Dan sodara Mungkin pula Kanaan lah Yang membujuk Kakeknya itu Untuk menjadi mabuk Seperti itu Nah sehingga sodara Lihat Kanaan telah Memberontak dari Tuhan Bukan baru Atau hampir Yosua Itu masuk ke dalam Tanah Kanaan itu Tetapi sudah berabad-abad Di era Nuh Terus menerus Perhatikan Orang tua yang tidak bertobat Itu kerusakannya Berabad-abad Walaupun demikian sodara Tuhan itu Tetap berkasih karunia Jika ada satu Pertobatan Oleh sebab itu sodara Orang tua adalah orang yang Harus terlebih dahulu Bertobat Orang yang sadar Bahwa anak itu adalah Keturunan ilahi Kata keturunan ilahi Dalam maliaki ini Tentu saja maliaki ditulis Dalam bahasa Ibrani Yaitu bahasanya Perjanjian lama Tetapi Perjanjian lama itu Juga pernah dituliskan Dalam bahasa Yunani Yang disebut sebagai Septuaginta Nah dalam Septuaginta Atau perjanjian lama Dalam bahasa Yunani itu Kata keturunan ilahi Menggunakan kata Yang mungkin kita kenal hari ini Yaitu Spermatontheon Spermatontheon Artinya apa? Kita tahu kata sperma itu Bahkan masih dipakai Hingga hari ini Dan spermatontheon itu artinya Berkaitan dengan Keturunan ilahi Sehingga Disitulah kita sadar bahwa Anak kita bukan anak kita Saja Itu memang melalui kita Tapi itu adalah sesuatu yang Dikehendaki oleh Allah Di dalam kekekalan Dan melalui orang tua Anak itu lahir Dan itu adalah Milik dia Oleh sebab itu Sejak dini sekali Kita harus mempersembahkan Anak kita Kepada Tuhan Nah maka Contohnya saja Dalam Amsal dikatakan Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Dan dia Pada masa tuanya Dia tidak akan menyimpang Dari jalan itu Nah sekali lagi saudara Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Dan pada masa tuanya Dia tidak akan menyimpang Dari jalan itu Nah kata didiklah itu Di dalam bahasa Ibrani Kata didiklah orang muda Kata didiklah itu Menggunakan satu kata Yaitu Hanak Hanak itu Satu akar kata Dengan Henok Henok Dan hanak Henok itu artinya adalah Dedikasi Dan ada dua henok Yang ada di dalam Alkitab Henok anak kain Dan kemudian juga Henok Yang lahir dari Keturunan Sam Sedangkan Henok anak kain Adalah apa? Kalau henok artinya Dedikasi Sehingga kain Mendedikasikan Sebuah kota Bagi anaknya Maka Kota pertama yang dibangun Adalah Dari keturunan orang berdosa Dan sebagai penunjuk Kearogansiannya Maka dia Menamakan Kota itu Dengan nama Anaknya Sedangkan henok yang satu Adalah Henok yang taat Kepada Allah Maka saudara Kata didiklah Artinya dedikasi Itu berarti Bahwa sejak dini sekali Kita harus Mendedikasikan Anak kita Kepada Tuhan Di dalam gereja kita Anak yang baru lahir Dibaptiskan Karena baptis itu Adalah tindakan Anugerah Allah Melalui seorang hamba Tuhan Yang diketahui di depan jemaat Untuk menyerahkan Anak itu Dipersukutukan Di dalam nama Allah Tritunggal Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Ruh Kudus Itulah tujuan dari Pembaptisan Itulah tujuan Menyerahkan anak itu Dan anak itu Ketika ada di dalam Sebuah gereja Adalah anak kita semua Karena Gereja ini adalah Ibu kita Yang melahirkan Anak-anak rohani Maka setiap orang Yang bertobat Yang bertumbuh Di tempat ini Adalah anak-anak kita Baik orang dewasa Maupun anak kecil Sehingga anak-anak kecil Yang ada di gereja ini Adalah anak-anak rohani Kita juga Di bawah Kandungan dari gereja Ibu kita Maka saudara Biarlah kita menjadikan Ibu kita ini Sebagai tempat yang aman Untuk melahirkan Anak-anak rohani Yang terus-menerus Terus-menerus Dari gereja ini Sampai kapan Tuhan percayakan Dan Bersyukur Jika Itu sampai Tuhan kembali Kita tetap setia Untuk melahirkan Anak-anak Maka saudara Lihat disini bahwa Ini yang bisa kita pelajari Dari Amram dan Yokebet Bahwa mereka melihat Anak itu Dari kacamata Allah Ada satu Spiritual insight Ada satu pengertian Secara rohani Di dalam kepala mereka Sehingga Pada akhirnya Membuat mereka Memperlakukan Anak itu Lalu mulai berpikir Wah ini anak Dari kacamata Allah Ini begitu eloknya Ada maksud ke depan Maka mereka itu Memberikan suatu Future Kepada Musa Melihat Ke Masa depan Inilah Setelah dia melihat Kepada Tuhan Amram dan Yokebet Melihat Apa yang Tuhan kehendaki Di masa depan Bagi anak ini Nah maka saudara Lihat ya Ini iman Melihat kepada Allah Dan melihat Kepada apa yang Allah inginkan Di dalam kehidupan mereka Nah kalau kita Mundur ke belakang Di dalam Keluaran pasal yang kedua Di dalam keluaran pasal yang kedua Kita bisa melihat Bagaimana Iman dari orang tuanya ini Iman yang Membawa anak ini Untuk menjadi Sesuatu di masa depan Karena Tuhan Kasih spiritual insight Di dalam diri Amlam dan Yokebet Kalau kita perhatikan Saudara Mulai keluaran pasal yang kedua Anak itu Lahir Lalu ayat 2 Dikatakan dia itu Cantik Dan kita tahu Kisahnya saudara Bahwa selama 3 bulan Selama 3 bulan Itu masa pembantaian Di masa pembantaian itu Masih survive Selama 3 bulan Dan di dalam Satu hati yang berat Pada akhirnya Ia harus dihanyutkan Kalau kita Bandingkan Keluaran 2 Dan juga tadi Kisah Rasul 7 Terutama Ayat yang ke-21 Dalam kisah Rasul 7 Ayat yang ke-21 Dikatakan Lalu Ia Dibuang Tapi putri Firaun memungutnya Dan menyuruh Mengasuh Seperti Anaknya sendiri Nah jadi Kalau di dalam Keluaran 2 Dikatakan bahwa Anak itu Dihanyutkan Tetapi Dalam kisah Rasul 7 Ayat yang ke-21 Dikatakan bahwa Anak itu Dibuang Sebetulnya Anak ini Bukan dibuang Dalam arti Seperti sampah Tapi dibuang Tapi artinya adalah Dia memang Dihanyutkan Atau dilepaskan Dan Ini adalah Sebuah Pengutusan Anak itu Diserahkan Kepada Tuhan Lihat ya Karena dia tahu Tuhannya siapa Maka dia Hanyutkan di sungai Nil Tanpa tahu Apa yang akan terjadi Tapi ternyata Dilakukan juga Ini adalah Sebuah Tindakan Iman Yang begitu besar Dari orang tua ini Nah maka saudara Kalau kita memperhatikan Kemudian Ya di dalam Keluaran pasal yang kedua itu Kan kita tahu Kisahnya Bahwa ternyata Musa tidak Tinggalkan sendirian Ada cecenya Namanya Miriam Yang menjaga Bayi ini Supaya bayi ini Tidak Hancur Tidak dimakan Binatang Dan seterusnya Sampai ternyata Ditemukan oleh Putri Firaun Dan setelah itu Kemudian Dia mengatakan Bahwa Putri Firaun Ya ini Boleh anak ini Disusukan oleh Seorang inang pengasuh Yang padahal Sudah mamanya sendiri Dan kalau kita Perhatikan kemudian Di dalam keluaran 2 Ayat yang ke 10 Dikatakan bahwa Setelah Anak itu Besar Setelah anak itu Besar Baru kemudian Dikembalikan Kepada Putri Firaun Nah kalau begitu Sebesar apa Sudara Sebesar apa Tidak tahu Sudara Umur berapa Dia dikembalikan Kepada Putri Firaun Ini Tapi hanya disebutkan Setelah dia besar Nah anak itu Dikatakan sebagai Anak Bukan lagi Bayi Dia bukan lagi Bayi Tapi disebut sebagai Anak Mirip ya Seperti Yesus Waktu Yesus Dikunjungi orang Majus Sekali lagi Waktu Yesus Dikunjungi orang Majus Waktu itu Dibilang bahwa Anak itu Ya Tidak lagi disebut Sebagai bayi Anak Yang kedua Bahwa dia ada Di sebuah rumah Bukan di kandang Dan yang ketiga Kenapa Herodes Suruh bunuh anak Di bawah dua tahun Kalau memang Yesus Baru lahir malam itu Bunuh aja yang malam itu Kenapa harus di bawah dua tahun Nah itu berarti Ada spare waktu Antara Waktu Yesus lahir Dan disitu Gembala datang Dan kemudian Juga orang Majus datang Nah sekali lagi Waktu orang Majus datang Yesus dibilang Sudah besar Anak Bukan lagi Bayi Kedua Di sebuah rumah Dan yang ketiga Yang dibunuh oleh Herodes Adalah Anak di bawah dua tahun Maka Kemungkinan Yesus sudah Kurang lebih dua tahun Ketika dikunjungi oleh Orang Majus Maka saudara Gembala hadir di kandang Orang Majus Lahir di sebuah rumah Tapi seringkali Demi efisiensi Di drama Natal Orang Majus Datang ke kandang Nah maka itu bisa Menyesatkan sejarah Oleh sebab itu Jangan suruh orang Majus Kandang Karena dia gak tau kandang Dimana Nah maka saudara Harusnya dia adalah Di sebuah rumah Nah maka saudara Itu kalau begitu Yesus kurang lebih Dianggap Sudah sebagai anak Itu dua tahun Lalu kita bandingkan Dengan Musa Musa yang dibawa Setelah dia besar Setelah dia besar Itu berapa besar Kalau kita tau bahwa Tujuan Miriam Membawa Musa Ke inang pengasuh Yang adalah mamanya Sendiri itu Adalah untuk Menyusui Kalau begitu Anak biasanya Lepas susu itu Umur berapa Kurang lebih Dua tahun Atau setidaknya Paling lambat Tiga tahun Maka saudara Mungkin Musa dibalikan Atau dibawa kembali Ke putri Firaun itu Waktu usia Dua sampai Tiga tahun Nah itu berarti Bahwa Sang mama ini Berpacu dengan Waktu Berpacu dengan Waktu Ini sebelum Saya berikan Kepada putri Firaun Saya harus Lakukan apa Selain menyusui Disitulah saudara Dia mendidik Anaknya Mendidik anaknya Untuk memberikan Satu identitas Kepada anaknya Nah inilah yang Juga kita pelajari Setelah melihat Dari kacamata Allah Lalu kemudian Ada satu keberanian Untuk bertindak Untuk menyelamatkan Anak ini Yang kedua adalah Memberikan identitas Kepada Anak ini Sehingga Pada akhirnya Ketika Musa Lebih dewasa lagi Di kisaran Hampir 40 tahun Dia mulai terganggu Ini sebetulnya Aku ini siapa ya Dia mulai Mempertanyakan Identitasnya Sampai kemudian Kalau kita juga melihat Keluaran dua Ayat sebelas Dan seterusnya Dia mulai Dia mulai melihat Bahwa orang-orang Ibrani itu Ternyata Saudara-saudaranya Ternyata dia Bukan orang Mesir Identitas itu penting Tetapi Kapan orang tuanya Menanamkan identitas Dan nampaknya Saudara Dalam dua Sampai tiga tahun Paling awal Dalam kehidupan Musa Itulah orang tuanya Memberikan identitas Walaupun Anak itu Masih sangat kecil Sekali Dan selama dari Dua atau tiga tahun itu Sampai usia empat puluh tahun Apakah Musa Masih bisa berinteraksi Dengan orang tuanya Kemungkinan bisa Entah bagaimana caranya Tetapi saudara Yang jelas adalah Bagaimana orang tua ini Memberikan pengertian Bahwa kamu adalah Anaknya Tuhan Itu diberikan Satu pengertian Oleh Yokebet Oleh Amran Kepada Musa Nah oleh sebab itu Saudara Ternyata Ada satu spare waktu Dan bagaimana dia Mengejar waktu Sampai nanti Harus diserahkan Kepada Putri Firaun Apa yang harus dilakukan Saya kalau menonton F1 saudara Itu kagumnya Luar biasa Terutama Waktu di pit stop Di pit stop itu ya Bayangkan saudara Pit stop itu Hanya dalam Kurang lebih Tujuh detik saja Itu ganti ban Ganti Oli Ganti Apa itu nanya Bahan bakarnya Ganti 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 pakaian juga Pokoknya Cepet Jalan lagi Bayangin dalam Tujuh sampai Sepuluh detik Di pit stop itu Begitu cepatnya Sehingga Untuk Sedemikian cepatnya itu Harus mengukur Waktu sedemikian rupa Nah saudara itu Dalam Tujuh detik Sampai Sepuluh detik Ini kurang lebih Dua tahun Itu bagaimana Amran dan Yokobet Membangun Kurikulum pengertiannya Kepada Musa Sehingga itu Menjadi satu dasar Ya Dan kita juga Melihat saudara Ini adalah Kebiasaan Dari orang tua Yang beriman Menanamkan Sedalam Mungkin Justru Di masa Dini Kita juga Lihat Berapa minggu Yang lalu Bagaimana Abraham Ternyata masih hidup Kurang lebih 15 tahun Masih hidup bersama Dengan cucunya Yaitu Esau Dan Yaakub Lalu kemudian Yaakub Hampir Dia mati Masih umur 17 17 tahun Masih ada Waktu bersama Dengan Yusuf Dan juga Mempengaruhi Efraim Dan Manasya Ini adalah Orang-orang Yang menyediakan Waktu Untuk menanamkan Iman Kepada Anak Dan kepada Cucunya Maka saudara Inilah tugas kita Sebagai orang tua Ingat bahwa Orang tua Tidak tergantikan Maka maafkan Ada kalimat yang mengatakan Mungkin ada mantan istri Atau mantan suami Tapi tidak ada mantan anak Tidak ada karena apa Karena anak itu adalah Kas sekali Percampuran antara Papa dan mamanya Dan itu Tidak mungkin Bisa dilepaskan Walaupun mungkin Memang dengan sedih Sekali Ada iklan di koran Zaman dulu Yang mengatakan Bahwa Menurut Aturan segini Pasal segini Anak ini bukan lagi Anak saya Secara hukum Memang mungkin Secara hukum Anak itu Mungkin dianggap Orang tuanya Sudah terlalu kurang ajar Sehingga pada akhirnya Sampai diumumkan Dia bukan Anak saya lagi Tapi Bukan anak saya Secara hukum Secara biologis Tetap sama Dan juga Jangan lupa Dia adalah juga Gambar Rupa Allah Yang harus diorientasikan Harus diarahkan Pengertiannya Nah maka Kalau kita memperhatikan Sudah ya Bagaimana Musa itu Dididik sedemikian Terupa Sebelum dia mendapatkan Satu pendidikan Yang besar sekali Kalau kita juga Memperhatikan Dalam kisah Dalam kisah Rasul 7 Dalam kisah Rasul 7 Tadi kita lihat Ayat 21 Sekarang ayat yang ke 22 Dalam kisah Rasul 7 Ayat 22 Dikatakan Musa Dididik Dalam segala hikmat Orang Mesir Dan ia berkuasa Dalam perkataan Dan perbuatannya Perhatikan Betapa besar Dampaknya Musa Tetapi sudara Lihat disini Early Apa yang disebut sebagai Early years Dalam hidup seorang anak Itu pengaruhnya Sangat besar Sehingga Musa Nanti berjumpa Dengan segala hikmat Orang Mesir Bahkan dia juga adalah Orang yang berkuasa Dan itu berarti Dia orang Yahudi Kedua yang berkuasa Setelah Yusuf Baru kemudian Musa Nah maka sudara Dia adalah orang yang berkuasa Tapi ini Tidak bisa hilang Ya maka saya selalu ingat Bagaimana Sudah saya pernah Saya akan juga Bagaimana seorang Anak kecil Waktu dia kecil Dia hapal Ayat-ayat sekolah minggu Sampai kemudian Dia menjadi besar Lalu dia menjadi seorang ateis Lalu dia menjadi seorang pilot Dan ketika dia menjadi pilot Pernah mengalami Satu turbulensi Walaupun dia sudah lama Menjadi seorang ateis Tapi ingatan Ayat masa kecil Masih keingat Sehingga dia Titik itu Ketika turbulensi terjadi Dia minta tolong Kepada Tuhan Lalu ingat Ayat Alkitab Yang pernah dia catat Waktu kecil itu Sehingga pada akhirnya Itu yang teringat Lalu dia kembali Kepada Tuhan Nah maka sudara Kalau tadi F1 itu sampai 7 detik Pakai cara Untuk bisa Menanamkan Untuk bisa Memperbaiki segala sesuatunya Yang penting Dan disinilah Masa sudara Masa early ini Kita selama hidup Seorang anak Memberikan pengertian Pengertian Walaupun seringkali Anak-anak itu Memang Menyusahkan Anak-anak itu Memang sulit sekali Nah ada satu definisi Dari Pak Tong Yang menarik sekali Mengenai anak-anak Siapakah anak-anak itu Ya Beliau mengatakan Anak-anak adalah Lovely Barbarian Lovely Barbarian Sudara Anak-anak kita Sadar gak ya Barbarnya luar biasa ya Coba kalau berantem Coba kalau jambak-jambakan Itu benar-benar Barbarnya luar biasa Coba kalau Lemparin sesuatu Dan seterusnya Wah itu mengerikan sekali Anak-anak Permainannya juga mengerikan Sudara sadar gak Sudara Waktu kita main Waktu kecil itu Penuh dengan bahaya loh Tapi itu ada di taman bermain Papan Juki itu apa aman ya Ayunan itu apa aman ya Tapi lihat Anak-anak main disitu Nah makanya sudara Ini salah satu definisi Yang menarik sekali Bahwa anak-anak itu adalah Lovely Barbarian Barbar Tapi lovely Waktu mereka Berantakin mainan lah Mereka Mereka itu Bikin kacau Dunia ini ya Bukan ya rumah ini ya Sudara Waduh rasanya Jengkel sekali Baru dibersihin sini Bikin kotor disana Itu baru dibersihin Hancurin lagi sesuatu disana Belum lagi kalau berantem Jambak-jambakan Tarik-tarikan Nangis-nangisan Habis itu bagi permen bersama Ya Rasanya ngeselin juga ya Kenapa gak berantem terus ya Nah Begitu dia tidur Coba ya Lovely sekali Ya lovely sekali Wajahnya itu kayak damai Koyok malekat gitu ya Kalau melek kok kayak Bukan malekat Kalau merem kok kayak malekat Makanya itu ya Definisi pertama adalah Lovely barbarian Definisi yang kedua adalah Sweet burden Sweet sih Manis sih Tapi burden Anak itu nyusahin gak sih Ya Kalau kita bilang Anak nyusahin Jangan lupa Anda dulu anak-anak Jadi anda pun nyusahin ya Saya pun juga nyusahin Mana ada manusia yang tidak nyusahin Semua anak-anak itu nyusahin Karena apa Karena memang itulah manusia Yang sejak lahir berdosa Masmud 51 ayat yang ketujuh Mengatakan bahwa Sejak dalam kandungan Kita telah berdosa Maka kita itu otomatis nyusahin Coba anak kasih uang 100 ribu Diapain Anak kecil kasih uang 100 ribu Hanya melihat Ini adalah sesuatu yang bagus Untuk dilecekin Dirobek-robek Itu lebih mudah bagi dia Untuk menggunakannya Butuh waktu puluhan tahun Untuk bisa pakai 100 ribu Ya Anak dikasih kertas ya Dikasih kertas Lebih mudah dirusakin Dilecekin Dicoret-coret dan sebagainya Dibanding Membuat satu karya yang indah Nah itulah sebabnya saudara Orang tua Peran dari orang tua Memberikan pengertian Kepada anak-anak Yang memang Lovely barbarian ini Yang memang sweet burden ini Tapi ada potensi Nah disinilah saudara Dari kacamata rohaninya Amram dan Yokobeit Melihat satu Potensi Anak itu semua potensi Manusia itu semua potensi Entah potensi jadi penjahat Atau potensi Menjadi orang yang dipakai Oleh Tuhan Nah oleh sebab itu saudara Lihat sekali lagi Bahwa Dia melihat dari kacamata Allah Yang kedua pada akhirnya Memberikan Memberikan satu Identitas Kalau dia mengerti bahwa Identitasnya adalah Manusia yang dicipta Segambar Serupa dengan Allah Maka itu akan Matang di dalam dirinya Sehingga dia tidak akan Menyimpang dari jalan itu Ingat Amsal tadi Bahwa Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Dan pada masa Tuanya Dia tidak akan Menyimpang dari jalan itu Ini adalah satu dalil Ini adalah satu prinsip Yang sangat penting Walaupun Di tengah-tengah itu Semua saudara Akan terjadi Satu Satu turbulensi Dalam hati anak kita Anak kita akan berhadapan Dengan kultur yang berbeda Akan berhadapan dengan budaya Dengan Dengan kebiasaan yang berbeda Dengan Yang disebut sebagai Apa Informasi yang berbeda-beda Kita tahu saudara Bahwa zaman itu Terus bergerak Zaman terus bergerak Globalisasi titik pertama Itu ada di tahun 1500an Globalisasi yang kedua Ada di tahun 1800an Dan globalisasi yang ketiga Ada di tahun 2000 sampai hari ini Dan dari tahun 2000 sampai hari ini Ada 24 tahun Dan di dalam 24 tahun itu Perubahannya Cepatnya luar biasa Sehingga pada akhirnya Ada orang yang mengatakan Bahwa The world is flat Ini bukan teori bumi datar The world is flat Artinya apa? Saking cepatnya Informasi Dunia itu kayak Gak bulat Tapi seperti datar Cepat sekali Dan begitu banyak Informasi yang Begitu banyak Masuk dalam Kepala dari anak kita Kita bisa melihat Di tiktok Kita bisa melihat Di instagram Kita bisa melihat Di youtube Di store youtube Dan seterusnya Itu berjubel-jubel Begitu banyaknya Tanpa ada satu Yang sensor Maka Sensornya adalah apa? Bekal masa kecil Sensornya adalah Hikmat Yang dari Tuhan itu Yang ditanamkan oleh orang tua itu Sehingga pada akhirnya Itu yang menyensor Pikirannya Yang menyensor apa yang harus Masuk dalam Kepalanya Karena indera kita ini Panca indera kita Adalah panca indera Yang tidak ada sensornya Kita denger suara motor Dia denger Kita denger suara kipas angin Dia denger Kita denger suara burung Dia denger Tanpa ada sensornya Maka saudara Hanya hikmat Yang bisa membuat kita Dari apa yang masuk itu Hikmatnya membuat Pada akhirnya Ada yang perlu Kita rendungkan Ada yang tidak Kalau anda sekarang Dengar kot bahasa ya Ada suara motor lewat Apakah anda akan menantikan Suara motor? Ya Karena mungkin sudah bosan Dengar suara Pak Kito ini Suara motor ya Apakah kita bisa konsentrasi Sama suara motor saja? Ya Apakah kita Mau Memasukkan ke dalam Kepala kita? Nah makanya Kepada anak-anak muda Saya sampaikan Jangan izinkan Sesuatu yang tidak Berguna masuk Dalam kepalamu Karena apa? Karena kapasitas Berpikir kita itu Memang luas sekali Tapi terbatas Dan apa yang berguna Yang menggerakkan hidup kita Itulah yang layak Dimasukkan ke dalam Kepalamu Sehingga pada akhirnya Hikmat dari Tuhan Itulah yang membimbing kita Untuk menolak Apa yang tidak perlu Apa yang jahat Apa yang buang Maka Rasul Paulus Juga mengatakan Bahwa apa yang manis Apa yang sedap didengar Itu Pikirkanlah semua itu Juga dalam kitab Galatia Rasul Paulus mengatakan Pikirlah perkara yang di atas Pikirlah perkara yang di atas Dan apa yang perlu Bagi hidup kita Dan setelah itu Jangan izinkan masuk Karena apa Karena hidupmu adalah hidupnya Yang dipakai oleh Tuhan Kalau anda adalah Kamu adalah anak Tuhan Maka Hidupmu adalah Untuk digunakan Bagi Kemuliaan dia Bagi kepentingan dia Maka Yang ada di dalam kepala kita Seharusnya Adalah yang membekali kita Untuk menjadi Alatnya Selama hidup di dalam dunia ini Nah Maka saudara Tugas orang tua itulah Yang dibeli Satu kepekaan oleh Tuhan Itulah sebabnya nanti Dalam Adal Sunday School Kita akan berbicara tentang apa Tentang bagaimana orang tua Berperan sebagai prophet Tapi juga sekaligus sebagai parent Prophet parent Artinya apa Orang tua Yang memiliki satu kepekaan Untuk mengerti kehendak Tuhan Dan menyampaikannya Kepada anak-anak kita Ingat saudara Bahwa anak-anak kita Itu sudah dikelilingi oleh Begitu banyak Dalam tanda kutip Prophet-prophet yang lain Orang-orang yang menubuatkan Orang-orang yang berbicara Begitu banyaknya di dalam dunia ini Sehingga kita harus menerobos dalam dunia idenya Dalam dunia pemikirannya Untuk bisa mempengaruhi dia Merebut dia Untuk masa depan Nah maka saudara Inilah satu tugas yang berat sekali Bagi kita sebagai orang tua di zaman ini Tetapi saudara Biarlah kita Sejak dini sekali Menyadari Bahwa Mereka adalah Anak Tuhan Itu identitas yang harus kita tanamkan Nah maka saudara Sekali lagi ya Bahwa melihat anak dari kacamata Tuhan Dan setelah itu adalah Memberikan identitas Dan setelah itu saudara Kita melihat bahwa Amram dan Yokobet Yang ketiga Mengutus anaknya Sudah dua kali Amram dan Yokobet itu Mengutus anaknya Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah ketika dihanyutkan Dan yang kedua Ketika umur kurang lebih dua atau tiga tahun Diserahkan Maka saudara Inilah salah satu tugas Bahkan mungkin tugas yang paling berat dari orang tua Melepaskan anak Karena itu sekali lagi Itu bukan anak kita Itu memang melalui kita Tapi anak Tuhan Nah sekarang Tuhan mau pakai apa dia Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Nah inilah Seringkali terjadi perang Antara orang tua dengan Tuhan Yaitu apa? Ingin merebut posisi Tuhan Di dalam hati seorang anak Sehingga pada akhirnya Orang tua pengen mengontrol si anak Sehingga anak itu Menjadi segambar serupa Dengan papa atau mamanya Bukan dengan Allahnya Nah maka saudara Ini adalah perjuangan Karena mungkin Kita adalah orang Yang dilahirkan Dengan satu ambisi Yang belum selesai Lalu kita tanamkan kepada anak Dan memaksa anak itu Supaya sesuai dengan keinginan orang tua Kalau yang dipaksa itu baik Kalau tidak Maka saudara Bukankah orang tua selalu Ada di dalam Antara memaksa Dan juga melepaskan Kadang-kadang kita Melepaskan Apa yang harusnya dipaksa Memaksa Apa yang harusnya dilepaskan Nah ini butuh hikmat Ini butuh kebijaksanaan Dan itulah sebabnya juga Mengapa orang tua itu harus belajar Orang tua juga harus bertumbuh Orang tua harus mengerti Apa yang menjadi kehendak Tuhan Itulah sebabnya mengapa ada Semak itu ya Prophet parent Ada satu Ada satu karunia Fungsi kenabian yang harus terjadi pada orang tua Sehingga pada akhirnya orang tua Mengerti apa yang harus diajarkan kepada anak Dan orang tua harus mengajarkannya Terus menerus Terus menerus Terus menerus Secara berulang-ulang Itulah yang dikatakan Di dalam Ulangan 6 Ayat 6 sampai 7 Dalam ulangan 6 Ayat 6 sampai 7 Ulangan 6 Ayat 6 sampai 7 Mengatakan apa Apa yang kuperintahkan Kepadamu hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya apa Berulang-ulang 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 Kepada anakmu Dan membicarakannya apabila engkau Satu Duduk di rumahmu Kedua Apabila engkau Sedang dalam perjalanan Ketiga Apabila engkau Berbaring Dan apabila engkau Bangun Jadi ada 4 posisi disini Yang ingin menunjukkan bahwa Terus bicara Terus bicara Maka saudara Ada perbedaan Antara tahu Dan mengerti Mungkin kita tahu Tapi begitu dites Ternyata kita tahu Bahwa kita Tidak mengerti Maka Tahu itu adalah satu hal Dan untuk tahu sesuatu Hanya butuh berapa detik saja Saudara Kita tahu Oh tahu Oh tahu Oh tahu Tetapi saudara Untuk mengerti Itu butuh puluhan tahun Seringkali Bahkan dalam segala dinamikanya Baru kita ngerti Saya seringkali membaca Sebuah buku Yang baru saya mengerti 10 tahun kemudian Bayangkan saudara Kalau hari itu Saya tidak beli buku itu Maka 10 tahun Akan tambah 20 tahun Untuk bisa mengerti hal itu Karena banyak hal Yang harus saya mengerti Dan itulah sebabnya Kenapa harus diulang lagi Harus berulang lagi Harus berulang lagi Pengulangan Itu bukanlah sebuah metode saja Tapi pengulangan Adalah sebuah perintah Dan juga saudara Selain pengulangan Penunggalan ini Saya ambil satu kalimat Dari Benjamin Franklin Yang mengatakan begini Benjamin Franklin mengatakan begini Tell me and I forget Tell me and I forget Kedua Teach me and I remember Teach me and I remember Yang ketiga Involve me And I learn Nah jadi saudara Ini cara mendidik itu juga Bukan hanya mengulang-ulang Tetapi bukan hanya menyampaikan Tetapi involve me Maka sekali lagi Tell me and I forget Ya kan saudara Kalau orang suka Dibilangin setelah itu Dia lupa Maka pengulangan itu Perlu karena apa Karena manusia Cenderung pelupa Manusia cenderung pelupa Salah satunya adalah Perjambungan kudus Perjambungan kudus Kita ulang lagi Kita ulang lagi Ngapain sih diulang-ulang Bukankah satu kali Untuk selamanya cukup Tidak Berulang-ulang Kenapa Karena manusia Punya kecenderungan lupa Maka tell me and I forget Kedua teach me And I will remember Nah maka saudara Yang ketiga ini Juga menjadi penting Involve me And I learn Libatkan saya Maka saya akan belajar Maka libatkan anak kita Di dalam pengertian mereka Akan firman Tuhan itu Dalam pelayanan kan Dalam apapun Libatkan bersama dengan orang tuanya Libatkan di dalam mereka itu Melakukan aktivitas tentu Saudara Sehingga Yang namanya Learning Itu seringkali By doing Learning itu Bukan hanya dikatakan Tapi dialami Experiencing Nah maka saudara Lihat disini Bahwa kita mengajarkan itu Secara berulang-ulang Dan setelah berulang-ulang Setelah involve dia Baru setelah itu Mengutus Nah saudara Kita Adalah orang tua Dan orang tua tugasnya adalah Mengutus Melepaskan anak Melepaskan Coba waktu anak masih playgroup Ketika kita mau Masukkan anak Ada yang playgroup Ada yang TK Seringkali gimana Anak itu nangis-nangis Meraung-raung Ada raung-raung Gaya Drakor Ada raung-raung Gaya sinetron Indonesia Pokoknya Meraung-raung Minta perhatian Hati kita gimana Aduh Sakno ya Aduh Sakno ya Tapi saudara Kalau kita tidak belajar Tega melepaskan Maka anak itu Tidak bisa dewasa Maka memang harus Ulang lagi Lepasin lagi Besok nangis lagi Nangis lagi Dan seterusnya Terpaksa harus kita lepaskan Karena Anak kita adalah Anaknya Tuhan Yang mau dipakai Oleh Tuhan Maka biarlah Tuhan Yang membentuk dia Melalui sekolah Melalui gereja Dan seterusnya Tetapi saudara Kita belajar Melepaskan anak itu Bukan dari Amram dan Yokobet Kita belajar dari Bapak di surga Karena begitu Besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga dia Mengaruniakan Anaknya Yang tunggal Sehingga Yesus itu bukan hanya Juru selamat Tapi dialah Misi itu sendiri Dia yang menyelamatkan Manusia Sang Bapak Melepaskan anaknya itu Sampai sang anak Berteriak di kayu salib itu Mengapa engkau Meninggalkan aku Dia berteriak Allah ku Allah ku Untuk mewakili manusia Yang harusnya binasa itu Dia berteriak Mengapa engkau Meninggalkan aku Sampai segitunya Karena apa Karena Allah Mengasih dunia ini Dan dia mengasih dunia ini Melalui anaknya yang tunggal Saudara Itulah satu pembelajaran Yang paling utama Bagaimana Seperti orang tua Yang melepaskan anaknya Agar anaknya dipakai oleh Tuhan Biarlah anak-anak kita Dipakai oleh Tuhan Sebebas Tuhan Memakai mereka Apakah mereka dipakai Dalam dunia musik kah Mungkin juga Di dalam dunia ekonomi kah Dalam dunia bisnis kah Dalam dunia apapun itu Saudara Tetapi juga Jika memang memang Memanggil Tuhan memanggil anak kita Untuk secara khusus Menjadi anak Anak hamba Tuhan Menjadi seorang hamba Tuhan Jangan Tahan-tahan Serahkan sungguh-sungguh Anak kita kepada Tuhan Agar Tuhan memakai dia Sebebas Sesuai dengan Keinginan Tuhan Kepada anak tersebut Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga terima kasih Bahwa kami mendapatkan Satu teladan Yang paling utama Bukan dari Amram dan Jokobet Tapi yang paling utama Adalah dari Engkau sendiri Allah Teritunggal Dan di dalam Belas kasihan Yang berkesar Kepada dunia ini Bapak Mengutus Anaknya yang tunggal Dan Anaknya yang tunggal Pada akhirnya Melakukan Karya Keselamatan Maka Ya Tuhan Seperti Amram dan Jokobet Yang melepaskan Sang anak itu Untuk dipakai oleh Tuhan Biarlah kami juga Merelakan Anak kami Untuk Engkau pakai Sesuai dengan Kehendakmu Tuhan Sesuai dengan Apa yang Kau nyatakan Dalam anak itu Berilah kepekaan Kepada mereka Dan terlebih dahulu Kepekaan Kepada kami Mungkin bisa mengerti Apa yang Kau kehendaki Bagi anak kami Ya Tuhan Dan ampunilah kami Kalau kami Menjadi Ilah Bagi anak-anak kami Sehingga pada akhirnya Mereka terikat dengan kami Bukan dengan Engkau Tolong ya Tuhan Tolong Agar anak-anak kami Yang adalah Anakmu Engkau pakai Sesuai dengan Kehendakmu Tuhan Sungguh-sungguh Karena itu salah satu Hal yang berat Sebagai orang tua Yang Tidak merelakan Anak-anak kami Untuk Engkau pakai Oleh sebab itu Ya Tuhan Bentuklah anak kami Sesuai dengan Kehendakmu Pakailah dia Sesuai dengan Kehendakmu Dan Biarlah anak ini Menjadi berkat Di masa depan Ketika kami Sudah tiada Ya Tuhan Biarlah Engkau Memakai keluarga kami Anak-anak kami Cucu-cucu kami Agar mereka Menjadi anak-anak Yang takut akan Tuhan Dan menyatakan Kebenaranmu Terus-menerus Berabad-abad Dalam kehidupan Gerejamu Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin